Halo Mam, Hai semuanya Assalamualaikum Terima kasih ya Mam sudah mengklik video ini Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nge-follow IG aku Sering lagi nih Mam rutinitas ibu rumah tangga sehari-hari Jadi hari ini tuh hujan ya Mam ya Awalnya tuh aku pengen mager-mageran kayak laye-laye gitu Cuman mengingat menimbang lagi Kerjaan di rumah tuh gak akan beres kalau ditinggal baring-baring atau rebahan gitu ya Mam ya Yaudah akhirnya aku garcep mau beberes Ini piring-piring udah tiris gitu ya Mam ya Aku mau langsung telungkupin aja ke tempatnya masing-masing Jadi hari ini aku mau makeover meja makan atau kursi makan aku ya Mam ya Supaya lebih cantik Jadi teman-teman yang penasaran ikutin terus video aku sampai selesai Jangan di skip-skip Oke Mam ini aku telungkupin kipiring sekalian food container ke tempatnya masing-masing Kemudian nanti aku mau bersihkan dapur juga ya Mam ya Ini tuh tadi aku udah selesai masak Cuman aku belum sempet gitu Mam paginya langsung beresin Karena udah gak keburu lagi waktunya ya Mam ya Udah buru-buru harus berangkat kerja Jadi yaudah deh akhirnya sore hari Aku baru sempet untuk ngeberesin gitu Mam Itu tadi keset kakinya aku tebah-tebahin pake sapu lidi Kemudian lanjut aja ini lantainya langsung aku sapu gitu ya Mam ya Biasanya sih kayak gini ya Mam ya Kalau misalnya pagi aku gak sempet untuk nyapu atau beberes Aku tinggalin aja Dan sorenya setelah pulang kerja itu baru aku beresin gitu ya Mam ya Karena kalau udah jam tujuan itu tuh aku kayaknya Kalau harus ngeberesin rumah dulu itu gak sempet lagi Mam Karena takut banget terlambat gitu ya Mam ya Pekerjaan rumah Mam bisa disambi-sambi ya Mam Karena kerjaan rumah itu kan 24 jam menurut aku gak ada habisnya Dan selalu berulang-ulang gitu Jadi yaudah tinggalin dulu kerjaan rumah Kita tinggal cari duit dulu gitu Nanti setelah pulang baru deh kayak gini aku bisa beres-beres Dan hari ini tuh hujan ya Mam ya Beruntungnya aku tuh udah sampai rumah Baru hujannya tuh lebet banget gitu campur angin Yaudah daripada mager-mageran Mendingan kita bersihin rumah Apa ya Mam ya Karena kalau ditinggal baring-baring Tinggal mager-mageran ini rumah Gak akan bersih sendiri gitu Oke Mam alhamdulillah udah bersih ini dapur Lanjut ini aku kemarin ada check out barang di Shopee Tapi ternyata ada yang gak kepener ya Mam ya Ada yang gak sesuai dengan pesanan Ini dia celmeknya Mam Celmeknya ini gak sesuai dengan pesanan aku Mam Aku tuh pesannya tuh warna biru gitu Cuman gak tau kenapa yang dikirim tuh malah warna Apa sih Mam ini Mam Aku kurang tau sih ini warna coklat kali ya Kayak coklat-coklat muda gitu Cuman yaudah deh gimana lagi ya Mam Kadang kalau belanja online ini kayak gini Kecewanya tuh padahal gak sesuai dengan Yang kita pilih gitu Cuman ya sudahlah sedikit kecewa ya Mam Mau dibalikin cuman kayaknya ribet banget Apalagi ini kan harganya murcel ya Mam Ya murah kali gitu Itu celmeknya harganya 16 ribu Mam Gak sesuai dengan pesanan aku Aku tuh sedikit kecewa gitu Dan lanjut ini aku tuh ada beli apa ya Mam Cover kursi makan gitu Karena kan sebelumnya kursi makan aku tuh Warnanya merah ya Mam Cuman aku pengen ganti ke biru Kalau diganti kursinya kan mahal Butuh biaya yang banyak Jadi ini aku pasangin aja cover kayak gini Ini juga menurut aku udah cakep ya Mam ya Dan langsung aja Mam kita mulai pemasangannya Ini nih meja makannya untuk alas mejanya Atau taplak mejanya Itu udah sesuai ya Mamnya warnanya warna biru Cuman untuk kursinya ini Aku coverin supaya lebih matching gitu Dengan konsep rumah aku ya Mam Dulu aku beli meja makan ini sebenernya kegedean Mam Karena 6 kursi itu menurut aku kebesaran sih Dengan rumah aku yang gak terlalu besar Kemudian apalagi aku berdua sama suami di rumah ya Mam ya Rasanya belum butuh deh yang 6 kursi Cuman gak tau kenapa Mungkin karena waktu itu belinya tuh lagi harga diskon gitu ya Mam ya Lagi harga promo Jadi yaudah deh akhirnya aku beli aja yang 6 kursi Mana tau nanti pas orang tua dateng Atau saudara-saudara dateng Itu bisa dipakai untuk makan rame-rame gitu ya Mam ya Oke Mam ini aku lanjut pasang-pasangin sekalian Kalau untuk sarung kursinya atau cover kursinya Ini sesuai ya Mam ya Menurut aku pasti gitu gak kecewa Oke deh gitu dengan harga segitu Dan kualitasnya pun oke Ini satu piecenya harganya sekitar 25 ribuan gitu ya Mam ya Jadi ini aku pasangin semuanya gitu Mam Nanti juga mau dibantu suami Kebetulan ini suami aku belum pulang nih Mam Mungkin sebentar lagi bakalan pulang Karena udah jamnya juga Aku juga minta tolong suami aku Untuk angkatin meja gitu ya Mam ya Diangkat sama-sama mejanya Karena lumayan berat Itu mejanya tuh kaca gitu Mam Jadi agak beratan Jadi aku minta tolong Kemudian aku pasangin semua cover kursinya Dan disusun lagi deh Alhamdulillah nih Mam Udah kesampean Aku punya meja makan Dan kursi makan warna biru Walaupun kursi makannya itu gak baru ya Mam ya Tapi menurut aku seperti ini aja udah Cukup deh Udah Alhamdulillah banget Rasanya kalau ada sesuatu yang baru di rumah ya Mam ya Entah itu sedikit atau banyak Itu rasanya seneng banget Ini aku tuh langsung beres-beres gitu ya Mam ya Meja makannya tuh langsung aku bersih-bersihin Kemudian nanti lantainya pun mau langsung aku sapu-sapu Ini sebenarnya kursi makannya enam Tapi yang kepake tuh cuma dua ya Mam Karena aku sama suami aku tuh cuma berdua gitu di rumah Ya mudah-mudahan nanti kalau dikasih rezeki ngomongan Bisa makan bareng sama anak-anak Doain ya Mam ya Mudah-mudahan aku segera diberi ngomongan Karena aku udah hampir 4 tahun nunggu Tapi belum juga Ya mungkin belum rezekinya ya Mam ya Aku agak sensitif sih kalau bicara mengenai ngomongan Karena kadang suka iri Gimana ya Mam ya teman-teman yang baru nikah gitu Udah ujuk-ujuk udah hamil Sementara aku yang udah 4 tahun Belum juga Mungkin disuruh coba lagi dan coba lagi ya Mam ya Karena rezekinya orang tuh kan beda-beda Kadang ada yang cepet Kadang ada yang lama gitu Ya mungkin aku salah satunya yang lama ya Mam ya Gak apa-apa kita tunggu aja Untuk timing yang tepat gitu Mungkin OVLOG punya rencana lain Di balik semua ini Oke Mam udah selesai Untuk pasang-pasang cover Kursi me Kursi tamu Kok kursi tamu? Kursi makan Ini lanjut aku langsung sapu-sapuin aja Aku langsung sapu-sapuin ke depan gitu ya Mam Karena ini lumayan banyak Debu-debunya Apalagi di bawah kolong-kolong meja itu ya Mam ya Padahal setiap hari udah disapuin Tapi masih aja tetap ada gitu Yang Nempel debu-debunya Lanjut nih Mam Tadi aku udah nyuci baju Pokoknya hari ini tuh aku Banyak banget deh kerjaannya Kayak gak kelar-kelar Kayak gak kelar-kelar gitu Padahal aku tuh udah capek gitu ya Mam Pulang kerja Cuman yaudah lah Daripada gak dikerjain Bakalan beranak-binak ya Mam Ya mendingan aku kerjain deh Nanti kalau udah selesai semuanya Bisa aku pake waktunya untuk istirahat gitu Mam Ini aku tinggal spin aja Tadi udah aku rendam pake pewangi Jadi aku spin aja Dan mungkin nanti pun kayak ngejemurnya Di dalam gitu ya Mam ya Karena di luar lagi hujan Jadi gak mungkin banget Kalau jemur di luar Ini Alhamdulillah Aktivitas aku udah selesai nih Mam Hari ini aku tinggal jemur baju Kemudian nanti mandi Aku bisa istirahat deh Terima kasih buat temen-temen Yang udah selalu support Yang udah selalu ikutin video-video aku Terima kasih untuk tim Hero Terima kasih untuk semuanya Jumpa lagi ya Mam Di video-video selanjutnya Salam manis dari kami Mam Lilis Andi Assalamualaikum Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.